Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Gyo Dalam kesempatan kali ini saya akan mereview kamera jadul Kebetulan disini saya sedang megang kamera jenis navacom 1 Jadi disini masih menggunakan film Namun sebelumnya anda subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang lagi Dan terima kasih yang sudah support Semoga diberikan rejeki yang melimpa serta diberikan kesehatan Nah untuk kita membukanya bisa ada saklaris ini Oke Sudah bisa terbuka Nah ini penempatan film nantinya dibentangkan ke roll ini Nah untuk gambar nanti diambil dari lensa yang berada di depan ya Ketika tombol Apa ini Poursuitnya Ditekan di atas Maka Ini akan terbuka ya Di dalamnya ada semacam sekat Nah nanti dia akan terbuka ya Lalu Ada ini nih Viewfinder ya Untuk bisa melihat Jarak seluruhan dari satu titik Nah Oke Sekarang kita masuk di bagian depannya Di sini Ada lampu flash juga ya Nah ini ada on off nya Ini untuk meng-off kan dan ini untuk meng-on kan bagian flash Kemudian ada settingan untuk menambah kecerahan dari flash Ini ada di 400, 200, 100 ya Ini masih menggunakan baterai 1,5 volt Sebanyak 2,2 ya Namun ketulan ini sudah rusak ya Tutup belakang baterainya sudah hilang di kelan bumi Oke Dan juga di sini ada LCD Ya LCD kecil Ini untuk Jam digital ya Ada Minute Hour Ada modenya juga Jadi bisa di set juga ini ya Secara otomatis ya Ada lampu indikatornya juga yang warna merah Kemudian ada warna hijau Dan 35mm motor Jadi desainnya cukup Unik ya Karena Kamera jadul ini Menggunakan komponen yang besar Kalau untuk kamera sekarang Yang sebesar gini Biasanya sudah mirrorless Yang punya LCD Sudah touchscreen Dan bisa dilipat ke depan Atau ke bawah Ke pinggir ya Namun ini masih jadul Jadi kita lihatnya dari viewfinder Nah nanti kalau sudah dicetak Dari film ke foto Makalah nampak gambar yang lebih berwarna ya Yang nampak lebih sesuai Dikarenakan kalau film itu masih hitam putih ya Berada di dalam plastik mica ya Dan ini masih menggunakan bahan plastik semuanya Ada tempat buat Tali strap Satu piercing doang Di bawahnya tidak ada dudukan tripod Jadi ini hanya bisa dipegang saja Oke Dan ini ada saklar Untuk membuka tutup lensa Agar tidak terkena kotoran debu ya Di bawahnya Kemudian Ada Saklar juga di pinggirnya Oke Seperti itu Review kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kepala Sampai jumpa di video selanjutnya Kepala